Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Sesungguhnya pencegahan yang membuatmu merasa tersakiti Itu karena kamu tidak paham kepada Allah SWT Maksudnya begini Ketika kita punya keinginan Kemudian keinginan tersebut tidak dikabulkan oleh Allah SWT Lalu kita merasa sakit, merasa sedih, merasa tidak enak Atau perasaan-perasaan lainnya Kalau itu terjadi pada diri kita Itu artinya kita tidak mengenal Allah SWT Itu artinya kita tidak paham kepada Allah SWT Kenapa? Kalau kita paham kepada Allah SWT Tentu kita akan ma'rifatullah Kalau kita ma'rifatullah tentu kita akan tahu Bahwa sifat Allah itu yang Al-Mu'ti yang memberikan juga Al-Qobid Yang mengambil Sifat Allah itu istilahnya Al-Bashid Juga Al-Mah Al-Mani Jadi kita tahu Yang memberikan Allah Yang menari Allah Yang menolak Allah Yang menerima Allah Kalau orang sudah sampai pada ma'rifat seperti itu Insya Allah Kita akan merasa Diberi senang Tidak diberi juga senang Karena apa? Kita tahu semuanya pemberian dari Allah SWT Kira-kira begitu Nah sekarang coba mari kita lihat Penjelasan kitab Iqadul Himam Yang ditulis oleh Ibn Ajibah Beliau menuliskan Innamayu'limuka alman'umuli'adami'fahmika'anillahi'bihi Sesungguhnya Pencegahan yang menyakitimu itu Karena kamu tidak memahami Allah SWT Di dalam hal yang menyakitkan tersebut Ul-tuli'anal fahma'anillahi'aqtadi wujudal ma'rifatih Karena kalau orang paham Tentang Allah SWT Maka pemahamannya tersebut Akan membuat dia ma'rifat Mungkin simpelnya bagi kita orang-orang awam Kalau kita paham asma'uluhusna Kalau kita paham sifat Allah 20 misalnya Atau Akoid yang 50 misalnya Maka pemahamannya tersebut Akan membuat kita tahu siapa Allah Akan membuat kita ma'rifatullah Nah Walatakunul ma'rifatu Walatakunul ma'rifatu Kamilatan hatta yakunas rohibuha Ya'ribuhu fil jarali wal jamali wal mana'i wal alba'i wal khabdi wal basuti Dan ma'rifatullah tidak akan sempurna Sehingga seseorang itu Tahu di dalam Kemuliaan Allah Jalan Allah Jamal al-man'i wal apa Mencegah Menerima Melapangkan Menyempitkan Nah itu kalau kita sudah tahu Allah dari dua sifat Maka kita ma'rifatullahnya akan sempurna Nah tetapi kalau ada orang ma'rifatullah hanya pada sisi positif saja Pada sisi yang memuntungkan dia saja Maka ma'rifat seperti itu adalah ma'rifatnya orang-orang awam Yaitu orang-orang yang menyembah hawa nafsunya sendiri Orang-orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri Seperti yang disebutkan Dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 58 Kalau mereka diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka akan rindu kepada Allah Tetapi kalau mereka tidak diberi Tiba-tiba mereka itu marah kepada Allah Kalau kita merasa ma'rifatullah pada hal-hal positif Misalnya kita diberi rezeki Alhamdulillah ini datang dari Allah Ketika kita diberi urusan menjadi muda Bisnis muda Jualan nancar Alhamdulillah semuanya baik-baik saja Nah tetapi ketika dikasih hal-hal yang suci saja Rezeki sedikit dikurangi Kesehatan sedikit dikurangi Kita merasa marah misalnya kepada Allah Merasa wah ini gimana Ini kita sudah sholat kok begini Nah itu berarti ma'rifatnya masih ma'rifat orang Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 58 Yaitu Nah lalu Pensarah ikan Kitab ikanul himam ini Melanjutkan Wa'idun min tamarotil ma'rifat At-Taslim waridho lima yajri bihil kotor Nah sebagian dari buahnya ma'rifatullah Itu adalah berserah diri Dan ridho Terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi istirahnya kita menerima ketika kita diberi anugrah Yang menurut kita positif Kita ridho dan menerima Ketika kita diberi anugrah yang menurut kita negatif Kita juga sama masih ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah bisa seperti itu artinya dia sudah ma'rifat Ma'rifatullah Kita lanjutkan Salah satu buah dari mencintai Allah itu Akan sabar ketika menghadapi ujian Dan ketika menghadapi persoalan-persoalan yang suri Mudah-mudahan bermanfaat Jadi kesimpulannya Kalau kita masih merasa tersakiti oleh sesuatu Berarti kita belum paham kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita sudah paham kepada Allah Sudah ma'rifatullah Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakiti perasaan kita Dikasih sesuatu yang mengembirakan kita gembira Dikasih sesuatu yang menurut kita menyakitkan Kita merasa ridho dan bersyukur Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfirullah wa adubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!